Hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya pada video kali ini saya memasak pesmol ikan nila yang enak bumbunya sedap banget dan juga meresap ke dalam ikannya sangat cocok buat temen makan nasi hangat atau mau untuk jualan lauk mateng ini juga sangat cocok banget ya untuk cara memasaknya silahkan tonton videonya dari awal sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan nila sebanyak 3 ekor kurang lebih beratnya ini 750 gram sudah dicuci bersih dibuang bagian insangnya dan juga bagian perutnya ini juga sudah dibuang dan bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini nanti biar bumbunya bisa meresap ya Oke selanjutnya ikan nilanya ini akan saya beri perasan air jeruk nipis untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja ya teman-teman karena setengah buah airnya juga sudah cukup banyak kalau teman-teman di rumah tidak ada air jeruk nipis bisa diganti cuka atau air asam ya selanjutnya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya untuk garam saya pakai seperempat sendok teh kemudian sedikit lada bubuk ya atau sejimpit saja ya untuk lada bubuknya ini untuk mengurangi bau amis pada ikannya ya selain jeruk dipis lada itu juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ikan ya kemudian di aduk-aduk atau dibalurin semuanya seluruh badannya ikan ini kemudian kita marinasi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit Oke siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian taburi dengan tepung terigu atau tepung maizena juga boleh kalau sudah panas bisa kita masukkan ikannya ini ikannya digoreng terlebih dahulu ya ini setelah dimarinasi selama 10-15 menit ikannya digoreng untuk goreng ikan ini minyaknya enggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ini kita goreng boleh sampai kering boleh setengah matang disesuaikan selera masing-masing saja bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini bisa kita balik ini dempet-dempetan ya teman-teman tadi seharusnya saya gorengnya dua kali nih ya Oke goreng sampai bener-bener berubah warna ya setengah matang atau kering kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan Oke lanjut kita akan siapkan bumbunya ya untuk bumbunya ini saya menggunakan 5 siung bawang bawang putih ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini jumlah bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya sama diiris kecil-kecil juga disisihkan kemudian juga ada kunyit ini kunyitnya saya pakai 1 cm ini kalau bisa dibakar dulu ya kunyitnya kemudian ada cabai merah keriting ini sama diiris kecil-kecil selanjutnya ada kemiri ini saya menggunakan 4 butir kalau bisa disangrai dulu kalau enggak juga enggak papa karena nanti bumbunya juga ditumis sampai matang ya Oke selanjutnya kita akan haluskan menggunakan blender bisa ditambahkan dengan air atau minyak untuk membantu menghaluskan sisihkan kemudian ada satu batang daun bawang ini ukurannya besar saya pakai satu saja diiris agak tebel ya sekitar setengah senti bila teman-teman suka daun bawangnya bisa ditambahkan lagi ya lebih dari satu batang juga boleh kemudian ada jahe ini sekitar satu ruas diiris tipis-tipis atau digeprek juga boleh kemudian ada lengkuas ini satu ruas juga ya diiris tipis-tipis seperti ini atau digeprek kemudian ada satu batang serai ini ukurannya agak besar ya teman-teman ini saya potong menjadi tiga bagian aja seperti ini kemudian digeprek-geprek atau mau langsung digeprek enggak usah dipotong langsung di tali juga boleh siapkan penggorengan kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan untuk minyak ini saya menggunakan sedikit saja teman-teman biar nanti pesmolnya tidak terlalu berminyak tapi kalau teman-teman suka lebih berminyak bisa ditambahkan minyaknya ya kemudian ditumis sampai berubah warna seperti ini kemudian masukkan serai lengkuas dan juga jahe kemudian ditumis kembali sampai benar-benar matang dan aromanya harum kalau bumbunya sudah matang bisa kita tambahkan air ini saya menggunakan 300 ml atau mau menggunakan 200 juga boleh ya disesuaikan selera saja kemudian tambahkan cabai utuh, daun salam dan juga daun jeruk ini daun jeruknya disopek dulu biar aromanya lebih keluar ya kemudian tambahkan satu bungkus santan instan atau mau menggunakan santan segar juga boleh ya nanti kalau menggunakan santan segar berarti airnya tidak pakai ya teman-teman langsung menggunakan santan segar saja dan santannya jangan terlalu kental ya biar tidak enek kemudian ini saya tambahkan garam, kaldu jamur atau mau diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan dan ini saya tambahkan gula pasir kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya gula pasirnya kemudian diaduk sampai tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih ya kalau kuahnya sudah mendidih bisa kita masukkan ikannya kita masukkan semua dan kita masak sampai kuahnya mengental ya teman-teman dan untuk ikannya ini tidak perlu dibalik ya kita siram-siramkan saja seperti ini untuk tingkat kekentalan kuahnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya boleh nyemek-nyemek, boleh sedikit berkuah dan ini akan saya coba dulu dan ini rasanya juga sudah pas ya selanjutnya akan saya masukkan irisan daun bawang kalau kuahnya ingin yang rasanya segar bisa ditambahkan tomat atau air asam ya teman-teman tapi kali ini saya tidak pakai ya kalau teman-teman mau pakai silahkan ya oke kita aduk-aduk sebentar ya masak sampai daun bawangnya layu untuk pesmol ikan nila kali ini saya memasaknya dengan sedikit berkuah ya tidak nyemek-nyemek tapi kalau teman-teman mau kuahnya nyemek-nyemek silahkan ya disesuaikan selera saja kalau saya lebih suka sedikit ada kuahnya jadi sedap banget oke sekarang kita pindah ke piring saci ya kita akan sacikan kita tata di atas piring seperti ini ini piring yang saya gunakan piring ukuran besar ya teman-teman karena ikannya ada 3 ekor nah ini ternyata ada ekornya yang putus teman-teman oke selanjutnya kita siramkan kuahnya seperti ini hmm ini benar-benar sedap banget kuahnya pedesnya juga tidak terlalu pedes ya teman-teman karena capi rawitnya saya utuhkan ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya warnanya juga sangat cantik loh ini dan rasanya itu benar-benar nendang banget bumbunya oke teman-teman best mall ikan nila sudah siap disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini benar-benar sangat enak banget untuk jualan lauk mateng ini juga sangat cocok banget ya silahkan nanti dicoba semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman teman-teman ini sudah saya siapkan ayam satu ekor ini saya potong menjadi enam bagian ya yang bagian paha ini saya potong menjadi dua kemudian yang bagian atas ini dadanya saya potong menjadi empat ya karena gede-gede seperti ini jadi nanti kalau dibagi empat aja ayamnya kegedean ya teman-teman dan ini sudah saya cuci bersih saya kasih perasaan jeruk nipis juga ya selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbunya ini saya menggunakan enam siung bawang putih ini bawang putihnya gede-gede ya ini saya potong-potong dulu sebelum dihaluskan kita sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini saya gunakan lebih banyak ya ini ukurannya juga agak gede-gede ini sama dipotong dulu ya teman-teman dipotong kecil-kecil aja seperti ini sisihkan dulu kemudian ada empat butir kemiri ya ini kemirinya tidak saya sangrai dulu ya teman-teman kalau kemirinya mau disangrai dulu juga boleh ya silahkan saja kemudian ada cabai merah keriting ini saya gunakan agak banyak ya biar nanti warnanya agak kemerahan ini sama dipotong-potong kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera kemudian bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya kemudian tambahkan ketumbar yang utuh ini kurang lebihnya satu sendok makan peres dan yang bikin berbeda disini saya menggunakan lada hitam ya teman-teman ini membuat rasa dan aromanya lebih berbeda ini saya gunakan setengah sendok teh kemudian tambahkan air untuk membantu menghaluskan bumbunya oke kita haluskan dulu kemudian siapkan penggorengan masukkan semua ayam kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan kita tambahkan air ini saya tambahkan air sedikit saja ya teman-teman kemudian saya juga menggunakan gula merah yang warnanya coklat tua ya ini saya menggunakan satu buah kemudian tambahkan garam ini saya tambahkan satu sendok teh kemudian kaldu jamur juga satu sendok teh peres kemudian untuk rempahnya disini ada lengkuas, jahit, serai, dan juga daun salam ini sudah saya cuci bersih semua ini kompor sudah saya nyalakan ya teman-teman ya dan api yang saya gunakan ini api ukuran sedang ini saya aduk-aduk sebentar oke ini sudah kerendam semua ya ayamnya oh ya teman-teman disini saya juga menggunakan asem jawa ya ini kurang lebih satu sendok teh kemudian tambahkan kecap manis untuk kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing saja ya kalau saya ini saya gunakan setengah bungkus yang harga Rp3.500 itu teman-teman setengah bungkus lebih sedikit ya karena sudah dipakai ini sisanya ada setengah bungkus lebih saya pakai es gitu ya nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi ya kalau untuk kecap ini bisa disesuaikan saja aduk sampai tercampur rata untuk memasak ini bisa ditutup ya teman-teman atau mau nggak ditutup juga nggak apa-apa nah ini sudah mulai mendidih dan warnanya juga sudah berubah kita bisa balik-balik biar matangnya bisa merata dan ini ayamnya juga sudah mulai mengeluarkan air ya jadi kalau untuk masak ayam bakar nggak perlu menggunakan air yang banyak ya teman-teman kalau misalnya ayamnya belum matang atau bumbunya kurang meresap bisa ditambahkan air lagi kalau bumbunya sudah mulai mengental kita bisa kecilkan apinya masak menggunakan api yang paling kecil ya kecil banget biar bumbunya itu meresap ya masak sampai benar-benar bumbunya meresap dan kuahnya mengental kurang lebihnya seperti ini jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah ada rasa gurih, manis, pedas rasanya juga sudah pas nah ini bisa langsung dibakar ya teman-teman atau mau dibakar nanti kalau mau makan juga boleh ya dadakan gitu anget-angget nah untuk bakarannya ini saya menggunakan bakaran yang langsung di atas kompor seperti ini dan ini pancinya saya kasih air dan untuk atasnya ini saya olesin dengan minyak goreng biar tidak lengket ini bagian tengah sudah tidak muter ya teman-teman tapi masih bisa digunakan walaupun apinya sudah kurang merata ya kalau bakarannya sudah panas bisa kita langsung tata di atasnya seperti ini ini sebagian dulu saya bakar karena yang sebagian sisi kiri itu tidak ada panasnya ya kurang ya jadi saya separuh saja dulu bakarnya kalau sudah dibalik seperti ini bisa kita olesin ya bagian yang sudah dibakar tadi setelah diolesin bisa kita balik lagi nah inilah ciri khas ayam bakar ya teman-teman ada gosong-gosong ya jadi teman-teman nanti kalau ada yang protes kok ayam bakarnya gosong nah inilah yang menjadi ciri khas ayam bakar itu pasti ada gosong-gosongnya kalau tidak ada gosong-gosongnya berarti bukan ayam bakar ya nah ini kita olesin lagi kemudian setelah diolesin ini bisa kita balik lagi ya biar bumbunya agak berkaramel sedikit ya kalau sudah matang bisa kita angkat hasilnya cakep banget teman-teman dan ini aromanya sangat harum banget ya selanjutnya ini saya bakar sisanya untuk cara membakarnya sama seperti yang sebelumnya tadi ya teman-teman nah kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan kita angkat ini sudah saya bakar semua dan ayam bakar kecap pedas manis siap untuk disajikan ini sudah saya kasih lalapan timun dan juga selada dan ini saya tambahkan sambal untuk resep sambal sebenarnya sudah pernah saya upload juga ya teman-teman videonya dan di resep ayam bakar yang sebelumnya juga sudah ada resep sambalnya juga ayam bakar kecap pedas manis sudah siap untuk disajikan untuk bahannya ini saya menggunakan kurang lebih 500 gram udang segar ini sudah saya bersihkan tadi ya teman-teman bagian kotorannya dan ini saya pakai ukurannya yang segede jari kelingking seperti ini ya atau mau pakai yang agak gedean juga boleh silahkan saja sekarang saya akan kasih perasan jeruk nipis agar nanti saat dicuci lagi itu tidak licin dan aromanya tidak terlalu pekat ya karena anak saya yang satunya itu tidak suka aroma udang yang terlalu pekat banget tapi kalau teman-teman nggak suka dikasih jeruk nipis ya nggak apa-apa bisa disekip jeruk nipisnya sekarang sisihkan dulu dan ini nanti kita cuci bersih selanjutnya untuk bahan tambahannya ini saya menggunakan satu batang daun bawang ukurannya besar yang bagian putih ini saya iris serang-serang aja seperti ini ini agak tipis-tipis ya irisnya kalau mau menggunakan yang daun bawang kecil juga boleh ya silahkan saja kebetulan saya setoknya ada yang gede seperti ini ya teman-teman oke kita sisihkan kemudian untuk bumbunya ini saya pakai 4 siung bawang putih ini diiris tipis-tipis oke sisihkan dulu kalau sudah diiris semua selanjutnya ada bawang merah ini saya menggunakan 5 siung ini sama ya diiris tipis-tipis aja seperti ini jadi bumbunya itu simple banget ya cuma diiris-iris aja nggak ada yang diulek oke kita sisihkan kemudian ada cabai hijau yang keriting ini diiris serang panjang tipis-tipis aja kalau tidak ada cabai hijau keriting bisa menggunakan cabai hijau yang besar dan untuk pedasnya ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit yang merah ya atau kalau teman-teman tidak suka pedas untuk cabai rawit merah bisa di skip oke siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang merahnya tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai layu warnanya sedikit agak kekuningan dan aromanya juga harum nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman sekarang lanjut kita masukkan udang yang sudah dicuci bersih kemudian diaduk kembali masak sampai udangnya berubah warna ini nggak lama ya nah ini sudah berubah warna seperti ini sekarang lanjut kita masukkan cabai kemudian diaduk-aduk masak sampai cabainya layu kalau cabainya sudah layu kita bisa masukkan saus cabai dan juga saus tiram kalau teman-teman tidak suka pedas saus cabainya ini bisa diganti dengan saus tomat ya untuk jumlahnya juga bisa disesuaikan selera masing-masing dan ini diaduk sampai semuanya tercampur rata oke sekarang saya akan tambahkan sedikit air ya teman-teman ini biar bumbunya bisa meresap ke dalam udangnya kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang tambahkan lada bubuk sedikit saja kemudian garam sedikit saja ya kemudian juga tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir kemudian aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau sudah pas kita bisa matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji bagaimana teman-teman sangat cepat sekali bukan memasaknya dan masya Allah banget ya warnanya sangat cantik sekali aromanya benar-benar bikin perut keroncongan aromanya tuh sedap banget dan inilah hasilnya tumis udang, cabai hijau, saus tiram sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih anget sayurnya boleh tumis kangkong tumis bayam, tumis kacang ini sangat cocok banget atau dimakan gini aja sama nasi putih anget ini juga sudah sangat enak banget ya silahkan nanti dicobain semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua untuk bahannya ini saya menggunakan bakso sapi ya ini ukurannya kecil-kecil kebetulan ini baksonya homemade ya saya bikin sendiri ini baksonya dibelah jadi empat seperti ini ya teman-teman biar nanti bisa ngembang ya kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso yang ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan yang ukuran gede sekarang kita sisihkan dulu kemudian ada tiga buah tahu ini lumayan agak besar ya tahunya tahunya ini saya potong kotak kecil-kecil aja seperti ini ya kalau teman-teman di rumah tidak ada tahu putih boleh menggunakan tahu kuning silahkan saja ya untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan selera saja boleh banyak, boleh sedikit atau boleh jumlahnya sama kayak saya silahkan saja oke setelah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya saya juga menggunakan udang untuk kaldunya ya teman-teman biar nanti rasa kuahnya itu sedap aromanya juga lebih menggugah selera ya kalau pakai udang kemudian juga saya menggunakan sawi manis ini sudah saya cuci bersih ini saya pakai satu ikat ya teman-teman ikatannya kecil ya kemudian kita akan potong-potong untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja ini saya potong agak panjang aja seperti ini ya kalau teman-teman tidak ada sawi manis boleh menggunakan sawi biasa atau pokcoy kita sisihkan dulu kemudian untuk bumbunya ada bawang putih ini sebelum dihaluskan bawang putihnya dipotong kecil-kecil aja seperti ini kemudian juga ada bawang merah ini saya menggunakan agak banyak ya bawang merahnya kemudian dipotong juga ya kecil-kecil seperti ini sebelum dihaluskan kalau sudah bisa kita sisihkan dulu kemudian saya juga menggunakan cabai merah yang keriting ini jumlahnya tidak banyak ya kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa dipakai ya biar warnanya lebih merah ya kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit saya menggunakan dua macam cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah untuk jumlahnya bisa disesuaikan kemudian ada satu butir kemiri ini kalau teman-teman tidak suka boleh disekip ya kemirnya kemudian saya haluskan menggunakan blender untuk membantu menghaluskan saya menggunakan minyak goreng untuk bahan tambahan ini saya menggunakan 4 batang daun bawang ukurannya kecil-kecil ya kemudian dipotong agak panjang aja seperti ini sisihkan kemudian saya menggunakan satu buah tomat ini yang saya gunakan tomat merah ya ukurannya serdeng saja dan ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini atau sesuai selera ini biar rasanya nanti kuahnya segar ya teman-teman langkah selanjutnya kita akan tumis udangnya dulu ya teman-teman ini ditumis sampai berubah warna aromanya juga keluar ini nanti biar kaldonya sedap ya kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman sampai benar-benar matang tidak bau langu dan juga sudah berubah warna kemerahan ya dan untuk menambahkan warna yang merah menarik ini saya tambahkan paprika bubuk teman-teman karena tadi saya tidak menggunakan cabai merah besar kebetulan saya tidak punya setok cabai merah besar jadi saya tambahkan paprika bubuk saja ya oke teman-teman ini sudah matang bumbunya sudah berubah warna sekarang saya tambahkan air untuk air ini saya menggunakan dua gelas atau maksimal dua gelas setengah ya teman-teman biar nanti bumbunya terasa ya jangan terlalu banyak airnya ya setelah tangan masuk dan sudah mendidih lalu masukkan baksonya masak sampai baksonya agak mengembang ya ini kalau bikin bakso sendiri lebih enak teman-teman ukurannya bisa kita bikin kecil-kecil ya dan kemudian masukkan sawi yang bagian batangnya terlebih dahulu dan masak sampai batangnya ini setengah matang kita tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamurnya ya teman-teman dan tambahkan juga lada bubuk dan ini tadi juga sudah saya masukkan gula pasirnya ya mohon maaf tidak kerekot dan ini juga saya tambahkan sedikit air jeruk nipis ya biar kuahnya lebih segar kemudian masukkan daun sawinya diaduk-aduk sampai daun sawinya kecelup ya untuk takaran dua gelas air kuahnya seperti ini teman-teman kalau misalnya dirasa kurang kuahnya boleh ditambahkan setengah gelas ya jadi bisa pakai dua setengah gelas ya totalnya selanjutnya masukkan irisan tomat dan juga daun bawangnya ini kalau tomat sama daun bawang masuk masaknya tinggal sebentar lagi aja ya aduk dulu sampai rata ya dan daun bawangnya sama tomatnya ini kecelup jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman kalau sudah pas ini saya taburin dengan bawang goreng ya biar makin sedap kuah tada dan inilah hasilnya sop tahu bakso kuah asam pedas sudah jadi warnanya sangat cantik sekali ya merah merona dan ini sangat menggugah selera sekali sekarang akan saya taruh ke dalam mangkok ya untuk disajikan ini bisa dinikmatin langsung seperti ini aja ya bisa juga untuk teman makan nasi silahkan nanti dicobain ya ini benar-benar sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah cara membuatnya sangat mudah bukan dan rasanya yang pasti sangat lezat sekali untuk bahannya sudah saya siapkan cingkol yang sudah direbus sebelum direbus cingkol ini saya rendam dulu semalaman ya teman-teman kemudian direbus dengan ditambahkan daun salam serai jahe dan juga lengkuas biar aromanya tidak bau ya setelah empuk kemudian diangkat ditiriskan dan dicuci sampai bersih dan hasilnya seperti ini ini sudah siap untuk digunakan oke selanjutnya diiris kecil-kecil aja seperti ini jengkolnya atau mau diutuhkan dikeprek juga boleh ya disesuaikan selera masing-masing saja kalau saya untuk disambelin ini lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini ini beneran sangat enak banget jengkolnya lekit pulen pas banget ya kalau disambelin selanjutnya kita taruh dalam wadah dan kita sisihkan dulu kemudian ada ikan asin ini saya menggunakan ikan asin yang tipis seperti ini teman-teman ini ikan asinnya beneran sangat enak banget dan ini asinnya juga tidak terlalu asin asinnya itu sedeng kalau teman-teman tidak punya ikan asin seperti ini boleh diganti ikan asin jenis apapun ya kemudian ada cabai ini saya menggunakan cabai merah keriting ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan ya biar warnanya lebih merah cantik ya oke sekarang kita sisihkan kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan satu genggam cabai rawit yang merah ya teman-teman ini bisa diganti cabai rawit yang hijau atau yang putih disesuaikan selera saja ya kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas cabai rawitnya bisa di skip ya gunakan cabai merah keriting saja oke kalau sudah bisa kita sisihkan kemudian saya juga menggunakan tiga siung bawang putih ini diiris kecil-kecil kalau teman-teman sambalnya tidak suka menggunakan bawang putih bisa di skip ya kemudian juga ada bawang merah ini otomatis bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ya teman-teman karena ini nanti akan membuat rasa sambalnya itu sedap ya kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini kalau sudah dipotong-potong semua lanjut kita masukkan ke dalam blender kita haluskan menggunakan blender tambahkan sedikit minyak goreng atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh ya oke sisihkan dulu siapkan penggorengan beri minyak secukupnya saja ya kalau minyaknya sudah panas kita goreng cingkolnya terlebih dahulu ini digoreng sebentar saja ya teman-teman biar rasanya lebih lekit lebih kenyal oke ini sudah cukup selanjutnya angkat dan tiriskan lanjut kita goreng ikan asinnya masukkan semua goreng ikan asinnya sampai kering ya untuk ikan asin ini tadi tidak saya cuci ya teman-teman ini langsung saja saya goreng kalau teman-teman ikan asinnya mau dicuci dulu silahkan saja ya tapi nanti proses menggorengnya kalau ikan asinnya dicuci dulu pastinya lebih lama ya oke teman-teman ini sudah garing suaranya sudah krisik-krisik gitu sekarang kita angkat dan tiriskan dulu lanjut kita akan menggoreng sambalnya kurangin minyak ya kemudian masukkan sambal atau capi yang sudah dihaluskan goreng sambalnya ini sampai matang aromanya tidak lango untuk minyak ini bisa banyak bisa sedikit ya disesuaikan selera saja ini saya masak dengan menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar oke saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kering sambalnya masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang ya teman-teman sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu camur tambahkan sedikit gula pasir kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata masak sampai benar-benar matang sambalnya dan berupa warna kalau sambalnya sudah matang bisa kita masukkan jingkol yang sudah digoreng kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai sambalnya meresap ke dalam cengkol lalu masukkan ikan asin aduk kembali sampai tercampur rata kalau ikan asin sudah masuk seperti ini kita masaknya sebentar saja hanya sampai tercampur rata saja setelah itu bisa kita angkat dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji aromanya sangat menggoda selera sekali teman-teman sudah tidak sabar untuk mencicipi sambelan jengkol dan ikan asin ini benar sangat enak dan untuk sambelan jengkol dan ikan asin ini tidak terlalu berminyak oke teman-teman inilah hasilnya sambelan jengkol dan ikan asin sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih anget ini benar sangat enak banget jengkolnya pulen legit dipadu dengan ikan asin yang kuris sambelnya juga rendang banget klop ya jadi ini bikin purus nasi yang pasti makannya makin lahap yang pertama kita siapkan ayam filet ini saya menggunakan bagian dada ini saya gunakan seperempat ya teman-teman saya pakai dari separuh dada ini sudah saya cuci bersih selanjutnya dipotong-potong karena ini akan saya haluskan boleh juga ayamnya dicincang atau dicacah halus oke ini saya haluskan menggunakan chopper boleh juga menggunakan blender nah hasilnya seperti ini teman-teman setelah dicopper hasilnya halusnya seperti ini kita sisihkan dulu kita taruh dalam piring saya siapkan juga buncis ini sebanyak 200 gram sudah saya potong bagian ujung-ujungnya dan bagian seratnya sudah saya buang ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini dan ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau dipotong tipis-tipis seperti ini nanti buncisnya akan cepat matang kalau bisa buncisnya cari yang mudah ya teman-teman biar rasanya nanti ada rasa manis-manisnya ya oke kalau sudah dipotong semua bisa kita taruh ke dalam wadah dan kita sisihkan untuk bumbunya ini sangat simple sekali ya ada 4 siung bawang putih ini saya potong-potong kemudian 5 siung bawang merah ini saya potong-potong juga ini nanti akan saya haluskan ya kemudian saya menggunakan 1 butir kemiri ini boleh disangrai boleh tidak kemudian saya menggunakan capi rawit untuk jumlah capi bisa disesuaikan selera kemudian tambahkan minyak untuk membantu menghaluskan siapkan penggorengan atau wajan atau teflon tuang bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai berubah warna dan aromanya keluar bumbunya juga matang ini saya gunakan api ukuran kecil saja biar tidak cepat kosong kemudian saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk untuk lada ini saya menggunakan lada butiran yang sudah saya blender jadi bukan lada bubuk yang saya beli jadi ini rasanya lebih pedas kalau kita blender sendiri kalau bumbunya sudah matang bisa kita masukkan ayam fillet yang sudah kita haluskan ini ditumis sampai ayamnya matang berubah warna sudah tidak kemerahan lagi ya dan ayamnya juga terpisah pisah sudah tidak menggumpal ini dimasak sekitar 5 sampai 8 menit ya teman-teman dengan menggunakan api ukuran kecil saja sambil terus diaduk-aduk seperti ini biar tidak gosong bawahnya dan matangnya bisa merata kalau ayamnya sudah matang bisa kita masukkan buncis yang sudah dipotong tadi setelah buncis masuk bisa kita aduk-aduk sebentar biar bau langunya hilang buncis itu kalau langsung dimasak diberi air itu aromanya agak langu tapi kalau ditumis dulu dengan adanya sedikit minyak itu warnanya juga hijau dan bau langunya juga berkurang setelah buncis layu bisa kita tambahkan dengan sedikit air ini blendernya saya koretin menggunakan air karena bumbunya yang nempel masih lumayan banyak kemudian diaduk-aduk masak dengan menggunakan api ukuran sedang tambahkan garam kaldu jamur secukupnya saja atau penyedap yang lainnya dan disini saya tambahkan 1 sendok minyak wijen kemudian juga saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram kemudian aduk kembali sambil terus dimasak sampai buncisnya matang ya ini masaknya dan jangan lupa untuk koreksi rasa kalau buncisnya sudah matang airnya sudah menyusut bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji bagaimana teman-teman sangat mudah dan cepat bukan cara memasaknya dan ini juga menu yang sangat praktis sekali tidak perlu waktu lama untuk memasaknya dan rasanya sangat enak enak pedas kurih dan buncisnya ini masih agak sedikit keren jadi seger banget dan sangat cocok untuk dinikmati bersama nasi putih sudah tidak perlu lauk lagi ini sudah komplet sayur dan lauk jadi satu silahkan nanti dicobain resep dari jenner semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ini tulangan yang kedua ini akan saya ambilin bagian tetelan dan juga dagingnya kebetulan ini masih banyak banget tulangan sapi yang besar-besar ini biasanya kita dapat saat lebaran idul adha karena tulangan yang seperti ini biasanya tidak dipakai tidak dibagi dan orang-orang biasanya tidak mau karena ini ukurannya besar masaknya bagaimana bingung kan setelah menonton video ini semoga teman-teman terinspirasi untuk memasak tulangan yang besar menjadi olahan yang sangat enak oke teman-teman ini sekarang saya potong-potong untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing kemudian pindah ke dalam piring ini beneran sangat banyak banget satu piring penuh dan tetelannya ini ada dagingnya ada tulang mudanya dan ada sedikit lemaknya dan juga otot-ototnya ya oke sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya saya menggunakan bawang putih agak banyak ini cukup digeprek kemudian dicincang kasar ya untuk bumbunya ini gak perlu diulek ya teman-teman cukup digeprek kemudian dicincang kasar atau kalau teman-teman mau boleh juga diiris tipis-tipis ya disesuaikan selera masing-masing saja kalau sudah kita sisihkan kemudian juga ada bawang merah ini bawang merahnya saya iris tipis-tipis aja seperti ini boleh juga dicincang kasar oke kalau sudah kita sisihkan dulu kemudian juga ada lengkuas ini kurang lebihnya ada tiga ruas ya tapi saya pakai ukuran kecil kemudian diiris tipis-tipis boleh juga digeprek lengkuasnya kemudian cabai hijau keriting ini saya menggunakan agak banyak ya teman-teman kemudian dipotong panjang aja seperti ini atau mau dipotong serong-serong juga boleh disesuaikan selera tapi biasanya kalau masak cager itu cabainya dipotong seperti ini teman-teman oke sekarang kita tambahkan daun salam ini saya pakai tiga lembar kemudian daun jeruk ada tiga lembar serai satu batang memarkan kemudian di tali simpul atau diikat seperti ini oke sekarang siapkan penggorengan beri minyak secukupnya kemudian kita tumis bawang putih bawang merah dan juga lengkuas tumis bumbunya ini sampai berupa warna sampai harum sebelumnya kita tambahkan dulu daun jeruk serai dan juga daun salam kita aduk kembali sampai bumbunya benar-benar harum setelah bumbunya harum masukkan cabai untuk cabai teman-teman kalau mau rasanya lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit hijau oke sekarang tumis kembali bumbunya sampai cabainya layu ini aromanya sudah harum banget sudah kemana-mana sekarang kita masukkan tetelan tulangan sapi kita aduk sebentar ya teman-teman sampai bumbunya ini tercampur rata oke sekarang saya tambahkan gula merah ini sedikit aja kalau tidak ada gula merah bisa diganti gula pasir kemudian tambahkan juga kecap manis untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau saya ini saya pakai agak banyak kecap manis biar rasanya mantap kemudian tambahkan garam tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan kemudian diaduk kembali sampai bumbunya ini tercampur rata ini saya aduk-aduk tidak lama teman-teman sebentar aja ya kira-kira kecapnya sudah mulai meresap ke dalam tetelannya itu sudah cukup sekarang saya tambahkan air untuk penambahan air ini sekitar 150-200 ml kemudian dimasak kembali sampai bumbunya meresap dan kuahnya ini menyusut ya teman-teman juga mengental pastinya ini saya tambahkan lada bubuk teman-teman tadi lupa ya harusnya penambahannya tadi tapi baru saya tambahkan tidak apa-apa ya oke teman-teman masak sampai bumbunya meresap kuahnya mengental jangan lupa untuk koreksi rasa kalau rasanya sudah pas ada rasa manis gurih dan pedas bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji masya Allah aromanya benar-benar sangat menggugah selera warnanya juga sangat cantik sekali teman-teman warnanya kecoklatan ada hijau-hijau ini benar-benar sangat enak banget bumbunya juga meresap dan diatasnya saya tambahin dengan bawang goreng biar makin mantap oke teman-teman cager tetelan tulangan sapi sudah siap disajikan sekarang saya langsung nikmati dengan nasi putih mumpung masih hangat dan nasinya juga masih hangat ini sangat enak banget dinikmati selagi masih hangat teman-teman bismillah benar-benar rasanya mantap pedas manis kurih dan bumbunya meresap dagingnya juga empuk banget silahkan nanti dicoba semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan semoga resep ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like komen share dan juga subscribe sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye